Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal laporan harta kekayaan yang secara keseluruhan sampai 2022 awal ini, para pejabatnya masih ugah atau malas Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV Terima kasih telah menonton Dibahas bahwa ada tiga landasan atau undang-undang dan peraturan yang mengatur dan ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa pejabat wajib bukan lagi sunah atau mubah atau bebas mau lapor atau tidak tapi wajib, siapapun pejabat penyelenggara-negara yang menikmati uang negara atau digaji uang negara setiap tahun harus melaporkan harta kekayaannya Nah, update terakhir untuk tahun 2021 ternyata kasusnya masih tidak beda jauh dengan tahun 2020 kemarin Bagaimana di tahun 2020 kemarin walaupun sudah sampai akhir masa laporan batas waktu akhir di 31 Maret 2021 yang laporannya cuma sekitar 94 persenan ada 5 persen lebih yang belum lapor dan sekarang sudah masuk ke 2022 berarti harusnya update terakhir itu laporan harta kekayaan di 2021 ternyata masuk di bulan Februari 2022 dari total 384.992 pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya sampai Februari 2022 ini yang sudah lapor hanya sekitar 152.415 wajib lapor atau pejabat negara ini setara dengan 39,59 persen hampir 40 persen berarti masih ada 60 persen lebih yang belum melaporkan harta kekayaannya ini baru lapor belum lagi lengkap atau tidak lengkapnya dan untuk tahun 2021 ini yang sudah lengkap ternyata baru 46.059 pejabat negara atau setara dengan 11,96 persen jadi update-an terakhir terkait dengan laporan harta kekayaan pejabat negara atau penyelenggaran negara ternyata yang sudah lengkap hanya sekitar 11,96 persen ada sekitar 89 persenan penyelenggaran negara atau pejabat kita yang belum mengupdate atau melaporkan laporan harta kekayaan terakhir di tahun 2021 nah terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara di tahun 2021 atau update terbaru dari sekitar ribuan instansi ternyata yang sudah 100 persen lengkap ternyata hanya ada 6 instansi yang pertama itu ada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo tercatat dari 20 anggota DPRD semuanya sudah melaporkan harta kekayaannya secara lengkap yang kedua ada DPRD Kabupaten Boyolali dari 45 anggota DPRD semuanya sudah melengkapi laporan harta kekayaannya ada juga pemerintah Kabupaten Boyolali dari 239 pejabat Kabupaten Boyolali semuanya sudah melengkapi laporan harta kekayaan di tahun 2021 ada juga Perumda Air Minum Tirta Gemilang di Kabupaten Magelang kemudian juga PT BPR Bank Daerah Gunung Kidul dan terakhir PT Industri Gelas Persero jadi hanya ada 6 instansi di tahun 2021 ini yang sudah 100% melengkapi laporan harta kekayaannya dan sisanya masih belum sampai 100% termasuk dengan Presiden Kantor Staf Presiden Kementerian Keuangan DPRD DPRD daerah lainnya MPR dan ini patut disayangkan harusnya di pemerintah pusat misalnya Presiden dan Kantor Staf Presiden dan sebagainya termasuk juga Kementerian Keuangan harusnya sudah cepat melengkapi laporan harta kekayaan update terakhir di 2021 karena waktunya tinggal sebentar lagi sekarang sudah masuk di bulan Februari batas akhirnya ada di 31 Maret atau akhir Maret dan kalau seperti ini terus tren kepatuhan pelaporan harta kekayaan akan sama buruknya dengan tahun-tahun sebelumnya atau bahkan kemungkinan menurun sekian terkait dengan kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat kita di tahun 2021 atau update terakhir saya Jejang Nurjaman terima kasih diborong aras pembentas hukum dan memilih pemberantasan terakhir 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 selamat menikmati selamat menikmati